Intro Firly Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah jadi tersangka dugaan pemerasan terhadap Saharul Yassin Limpo, ex-Menteri Pertanian, tapi belum ditahan. Yang jelas, dia sudah nonaktif dari jabatan sebagai Ketua KPK walaupun masih terima gaji, dan saat ini rajin diperiksa kepolisian dan Dewan Pengawas KPK. Mirip orang perisak kehamilan ke dokter kandungan, maksudnya sering-sering. Kalau versi Firly, dia sedang menghadapi serangan balik koruptor, entah siapa yang dimaksud? Yang jelas, tentu bukan kepolisian kan? Tapi terlepas dari soal kasus hukumnya, kalau kita lihat-lihat, laporan harta kekayaan Firly ini sebenarnya ada juga yang rada aneh. Terutama soal harta dalam bentuk tanah dan bangunan, juga soal kepemilikan motor. Coba kita cek harta kekayaan Firly sejak di KPK pada tahun 2018 sampai akhir tahun 2022. Kita mulai dari yang umum. Awalnya, pada tahun 2018, Firly ini kan masih deputi penindakan KPK, setelah sebelumnya menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat. Nah, saat masih menjadi Kapolda tahun 2017, hartanya masih sekitar 18,4 miliar. Dan pada 2018, malah turun dikit, yaitu jadi 18,2 miliar. Jadi waktu masuk KPK, harta Firly ini menyusut. Tapi jangan salah, ibarat kata orang bijak, mundur dikit untuk berlari lebih kencang. Nah, hartanya yang 18,2 miliar di tahun 2018, benar-benar langsung meloncat jadi 22,9 miliar pada tahun 2022. Artinya, ada tambahan 4,6 miliar rupiah dalam 5 tahun atau 928 juta rupiah per tahun. Makanya, kas dan setara kas yang dimiliki Firly ini dalam 5 tahun ada kenaikan 3,5 miliar rupiah atau 58,6 juta per bulan. Yang dimaksud kas ini, bentuknya adalah uang cash yang adanya di kantong, di laci, bawa bantal, bawa kasur, atau mungkin juga ember atau di deposit box. Sedangkan setara kas, bisa dalam bentuk deposito, giro, maupun tabungan. Intinya, kepemilikan dana dalam bentuk simpanan di lembaga keuangan yang sifatnya sangat liquid alias mudah dicairin kapan saja. Lalu berapa sih gaji Firly sebagai ketua KPK? Secara keseluruhan, setiap bulan, remunerasinya dalam arti gaji pokok plus tunjangan totalnya sampai sekitar 124 juta rupiah. Tapi dalam bentuk cash yang dikirim ke rekening Firly, sekitar 99,6 juta per bulan. Sisanya dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua yang totalnya sekitar 24 juta rupiah. Soal asuransi dan hari tua ini, dibayarnya tentu tidak ke Firly, tapi ke lembaga penyelenggara asuransi dan dana pensium. Nah, soal gaji ketua dan wakil ketua KPK ini, itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2015. Kalau kita lihat kembali soal harta kekayaan Firly, ada penambahan cash dan setara cash sebesar 58,6 juta per bulan. Dengan asumsi seluruhnya berasal dari pendapatan gaji dan tunjangan sebagai ketua KPK, berarti yang dihabiskan oleh Firly per bulan sekitar 40,9 juta. Boros kan? Sebab, kalau dia tugas keluar kota atau keluar negeri, kan ada tambahan biaya perjalanan dinas. Ya, mungkin dia doyan jajan juga kali ya. Lainnya, yang rada aneh dari kekayaan Firly ini adalah bagian tanah dan bangunan. nilainya pada tahun 2018 sekitar 10,4 miliar rupiah. Bilalah, di tahun 2022 nilainya masih sama yaitu 10,4 miliar juga. Padahal kan, NGOP atau Nilai Jual Objek Pajak mestinya ada kenaikan setiap tahun. Mungkin juga Firly males ubah-ubah laporannya. Contoh yang aneh sebagai ketua KPK. Lalu apalagi yang aneh dalam laporan kekayaannya Firly ini? Kalau yang ini mungkin nilainya kecil, yaitu motor Vario tahun 2007. Aset ini muncul sejak tahun 2018 sampai akhir tahun 2022. Nilainya juga nggak berubah, yaitu 2,5 juta rupiah. Jadi, Vario-nya Firly yang tahun 2007 harganya 2,5 juta. Nah, jadi sejak tahun 2018 harga motor ini tidak berubah sampai tahun 2022. Sombong nian sih menurut saya. Kalau kita cek nih di online, katakanlah di OLX harganya tahun ini masih 6 juta. Jadi, kalau motor Firly itu mau dijual 4 juta aja sekarang nih, banyak pedagang yang rebutan mau beli. Calo juga. Tapi ya, begitulah mungkin jenis Firly yang saat ini sudah menjadi tersangka dugaan pemerasan itu. Harga rumah dan tanahnya sama aja selama 5 tahun gak berubah. Harga motornya murah banget. Dan jajan bulanannya yang lumayan boros padahal sebagai pimpinan lembaga biasanya semua sudah diurus oleh staff. Gak tahu juga sih dia jajan apa. Dari beragam yang aneh itu yang pasti 2 hal. Kekayaannya naik 4,6 miliar dalam 5 tahun atau sekitar 77 juta per bulan. Dan yang penting lagi utangnya nihil semua serba cash. Peduli hantu dengan yang aneh-aneh deh. Jangan lupa Elie Lanwaspada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.